Tahap pertama logistik pemilu 2024 telah diterima oleh sejumlah KPU seluruh Indonesia. Begitu pula KPU Tancap Barat, logistik pemilu jenis bilik suara telah tiba di gudang KPU. Yang mana logistik bilik suara yang diterima KPU sebanyak 4.080 bilik suara. Dan tiba di gudang KPU sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat pada seder malam. Terlihat buru angkut menurunkan logistik dari truk kontainer guna dimasukkan ke dalam gudang dan tempat yang telah disediakan oleh KPU. Ketua KPU Tancap Barat, Emrom, membenarkan bahwa logistik pemilu 2024 jenis bilik suara telah tiba di gudang KPU pada Senin malam. Yang mana bilik suara yang dimiliki KPU berjumlah 4.080 bilik suara. Setelah dicek dan lihat bilik suara dalam kondisi baik atau tidak ada rusak. Selain bilik suara logistik, di hari yang sama juga sebanyak 98.202 segel diterima KPU. Ia pastikan segel dan bilik suara yang ada di gudang KPU tersimpan aman. Sebab selain dijaga oleh staf pengamanan dari KPU, turut dilengkapi CCTV di gudang KPU. Sedangkan untuk logistik pemilu 2024 akan didistribusikan satu hari jelang pemilu akan tiba di setiap kecamatan. Segel tadi siang sudah datang sekitar pukul 3.15, kata tadi melalui KIA POS. Jumlahnya 98.202 segel. Dan malam ini, ini yang kita lakukan, ini bilik suara. Bilik suara ini baru masuk. Jumlahnya, ini semuanya 4.080. Lebih lanjut, EMRO menambahkan meski beberapa wilayah kawasan jalan Prof. Sri Sudewi kerap banjir, namun ia pastikan gudang logistik aman dari banjir. Sebab logistik gudang KPU telah dikaji sesuai aturan. Bahkan ada palen yang terbuat dari kayu setinggi 60 cm untuk tempat meletakkan bilik suara. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.